Kalimantan Utara adalah sebuah provinsi ke-34 di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, yaitu negara bagian Sabah dan Sarawak. Sumber daya kelautan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara ini merupakan salah satu daya meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Sumber daya alam lautnya pun sangat melimpah, bernilai ekonomi tinggi, seperti udang, ikan, dan kerang. Eko, selaku pelaku usaha UMKM ini bergerak untuk menemukan inovasi terbaru dari bahan limbah kepala udang, yang kaya akan manfaat. Selama ini diketahui, kepala udang tersebut hanya dibuang begitu saja. Ternyata kepala udang ini bisa lho dijadikan saus citra rasa untuk menambah kelejatan sebuah masakan dan juga non-MSG. Lahirnya Pekos Olima Kreatif ini dimula saat pasca krisis 1998. Banyak perusahaan-perusahaan yang collab ya, terus pihaknya juga dimana-mana. Dan dari situ muncul jirausaha-jirausaha baru, jirausaha yang bergerak di bidang pelantangan. Nah, selama ini mereka bahan baku banyak didatangkan dari Jawa dan Sulawesi. Saya pelajari apa saja yang mereka butuhkan. Dan saya juga pelaku usaha yang juga ikut pengadaan bahan baku yang diperlukan oleh UMKM-UMKM Kalimantan Utara. Waktu itu masih Kalimantan Timur. Di saat masuk di 2009-2010, saya memutuskan untuk membuat industri kecil, yaitu mengolah bahan baku mentah menjadi bahan sengah jadi yang bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh para pelaku IKM di Kalimantan Utara. Tujuannya agar tidak ketergantungan bahan baku dari luar Kalimantan Utara. Nah, sekarang ini saya akan fokuskan mengolah bahan olahan hasil laut. Selama ini saya lihat di pesisir, di masyarakat pesisir, kepala udang hanya dibuang begitu saja. Udangnya di store dan ekspor ke luar negeri. Saya berinisiatif untuk membuat produk yaitu saus udang, saus ikan, minyak ikan, saus ikan, sama yang namanya serbu udang. Itu pengganti MSG. Nah, sekarang ini saya lagi memproduksi saus udang. Mudah-mudahan ketergantungan bahan baku tambahan pangan dari luar Kalimantan Utara bisa terbantukan dengan adanya produk asli Kalimantan Utara. Pak udang pun nilainya itu luar biasa, hanya dikasih aja. Sebenarnya ini kalau diolah menjadi banyak ya. Saya riset, beberapa gagal, saya ulangi lagi sampai ketemu formula yang memang betul-betul jadi produk unggulan nantinya. Insya Allah. Saya siapkan bahan-bahan lainnya, bumbunya rempah-rempah sama bahan pembantu lainnya. Saya rebus, rebusnya ini selama 8 jam dengan medium heat atau api sedang, nggak boleh besar. Sampai dia keluar ekstraksinya tadi itu, udang tadi itu. Nanti akan terbentuk air kaldu udang ini hitam sekali. Saya saring, saya panaskan lagi, baru saya masak menjadi saus udang. Nah, dari saus udang ini akan banyak varian menu yang kita gunakan. Bisa untuk nasi goreng, mie goreng, tumisan sayuran, macam-macam untuk saus dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan adanya produk ini, saus udang ini, bisa membantu teman-teman wirausa kuliner untuk meringankan pengadaan bahan baku dari luar. Selamat menikmati.